Welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, manifestation, dream life, dream job, law of attraction Dan masih banyak hal lainnya Hari ini aku akan membahas tentang Keajaiban loa dengan solawat Oke, let's get started Oke, sebelum kita mulai video ini Aku ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah ikutan seminar online Bersama Tresnani, manifest your dream life Ada total 855 orang yang join Di bulan Februari ini Thank you so much, I really appreciate Dan aku seneng banget bisa sharing sama kalian Keajaiban law of attraction Ditambah solawat Dan aku melihat banyak orang komentar Kasih testimoni berhasil Betapa kekuatan loa Ditambah solawat Nah ini buat teman-teman yang muslim ya Kalau buat non-muslim Kalian bisa pakai cara apapun Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Oke, jadi loa Ditambah doa Sesuai agama kalian Ya kan, kepercayaan masing-masing Itu lebih mantep Lebih powerful Kalau di video yang sebelumnya Aku membahas tentang Bagaimana aku Mendapatkan keajaiban dari loa Ditambah solawat Bisa mendapatkan pekerjaan baru Hanya dalam waktu 3 minggu Hari ini kita akan membahas tentang Membuat seseorang hubungin kita Ya kan Aduh ini kalau aku bikin video tentang Topik seperti ini Pasti banyak banget orang yang suka nih Karena banyak yang bucin ya kan Tapi jangan sedih Bukan hanya Untuk lawan jenis Tapi juga bisa buat Siapapun Gitu kan Lawan jenis nih Udah pasti kan Terus HRD Kalau buat teman-teman yang lagi cari kerjaan Buat klien Kalau kamu lagi nunggu deal Ya kan Kesepakatan nih Belum deal-deal nih Sama klienku namanya Busanti gitu Atau lagi nunggu Customer kamu yang selama ini Udah nanya-nanya Kok gak beli-beli ya Gitu kan Itu bisa juga Siapapun nih orang yang lagi kamu tunggu Atau tetangga yang Ngutang sama kamu belum bayar Itu bisa juga ya kan Ini namanya telepati Tapi kita combine dengan Solawat Ya kan Oke jadi teman-teman Hari ini aku ngebahas Loa ditambah Solawat Sama sekali tidak ada skrip Ya kan Pokoknya aku mengalir aja Ya kan Berdasarkan pengalaman nyataku sendiri Bagaimana how it works Works like magic Ya kan Keajaiban datang ketika Loa ditambah Solawat Nah langsung aja kita cerita ya Aku mau sharing teman-teman Ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya 2019 gitu Nah balik lagi nih Jadi beberapa tahun yang lalu Aku belajar Solawat Dari channelnya Kak Dina Resutari Ya kan Yang beberapa hari lalu Aku baru live Di Instagram Ya kan Ayo nonton gak nih teman-teman Liveku bareng Kak Dina Resutari Ngebahas tentang Solawat Dan Loa ya kan Oke lanjut Jadi 2019 Aku pernah pakai teknik ini Solawat Jibril Solawat Alam Muhammad Solawat Alam Muhammad Solawat Alam Muhammad Seribu kali sehari Ditambah Loa Oke jadi sebenarnya tuh Orangnya udah banyak banget Yang aku berhasil Membuat mereka hubungin aku Menggunakan Loa di Tama Solawat Number one Aku membuat seseorang ya Kan yang waktu itu lagi deket sama aku Tiga tahun yang lalu Berhasil Ngehubungin aku Karena posisinya Waktu itu dia Ngehubungin aku chat Dan juga telpon Selama kurang lebih kayak Tiga sampai lima hari Tapi aku Sit back and relax Aku gak ngejar Aku gak yang ngechat duluan Aku gak yang nanya-nanya Aku tetep sibukin diri Tapi kita track lewat jalur belakang nih Ya kan Jalur belakang tuh apa Loa Teknik yang aku pakai nih Afirmasi Dan juga apa ya waktu itu ya Tunggu aku inget-inget dulu Kan ini udah lama banget nih Afirmasi kan Setiap harinya tuh aku bilang kayak Lihat aja nih ya Sebut nama tuh Misalnya namanya Malik ya kan Lihat aja nih ya Malik bakal hubungin aku Dia akan bilang I miss you Dia bakal begini La 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 Jadi teman-teman Kalau kamu mau attract Specific person Hubungin kamu Kamu harus tau dulu nih Kalimat apa yang ingin kamu dapatkan Yang ingin kamu dengar Entah itu lewat telepon ke Atau lewat WA Ya kan Lewat chat yang ingin kamu baca Nah sudah kan Yang pertama afirmasi Aku berucap Tapi gak yang setiap jam Iseng-iseng aja Misalnya dalam satu hari itu Aku cuma berucap pagi-pagi Pas lagi OTW Mau pergi kemana Udah Sambil ngeliat ke langit gitu Liat aja ya gitu Dia bakal hubungin aku si Malik nih Bilang Hey how are you gitu Udah Kenapa? Karena kalau kamu lakukan tiap jam Kamu jatohnya obses Nungguin dia gitu kan Afirmasi Terus yang kedua Scripting gak ya aku dulu Kayaknya enggak deh Karena aku cuma iseng-iseng doang Terus yang ketiga Visualisasi kayaknya enggak Kalau yang untuk lawan jenis Aku gak sampai visualisasi Paling aku cuma yakin Aku yakin Aku ucap Dan juga aku bayangin Namanya dia nongol Di hapeku yang layarnya item ini Dah loa Ditambah sholawat Jadi setiap harinya aku sholawat jibril Shololo alamu'amah Shololo alamu'amah Shololo alamu'amah Seribu kali Aku catat tuh di hape Ketika aku lagi sholawat jibril Aku sambil sebut namanya Sesekali Misalnya aku dapet seratus Terus aku sebut namanya tuh Shololo alamu'amah Shololo alamu'amah Malik Nama panjangnya siapa Sebut aja gitu Dan kalian tau apa yang terjadi Setelah berapa hari kemudian Dia bener ngubungin aku dengan kalimat sama Hey, apa kabar? Dan nelfon aku Nah, itu yang pertama soal apa? Lawan jenis Terus yang kedua Soal perusahaan nelfon kita diterima Selamat ya Kapan kamu bisa mulai kerja? Aduh, ini bukan cuma satu kali teman-teman Tapi udah berkali-kali-kali-kali Bener Nih ya, tunggu-tunggu Ini aku bingung nih mau cerita yang mana Karena banyak banget Terakhir Oke, terakhir ya Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di Bali nih Kan aku ceritanya dulu sambil nyarinya di freelance kerjaan ya Itu aku berhasil diterima dari tiga perusahaan Di minggu yang bersama aneh Aduh, ini kejadiannya sama banget kayak tiga tahun lalu juga kayak gitu Dalam satu minggu Aku berhasil diterima di tiga perusahaan yang berbeda Itu hasil dari lawan ditambah solawat Demi aku gak bohong Oke, tapi aku mau ceritanya yang di Bali dulu ya Yang di Bali itu aku dapat yang pertama dari perusahaan US Oke, cooking Apa namanya, cooking class buat anak kecil Terus yang kedua perusahaan orang Paris Ya kan, jewellery Atau perhiasan Terus yang ketiga dari headhunter Tapi dia belum kasih tau perusahaannya apa Nah, aku diterima tuh tiga-tiganya Ini hasil dari apa? Loa ditambah solawat Solawat, 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 solawat Paling kalau aku lagi pergi ke pantai atau aku lagi di motor Yes, terima kasih Tuhan Akhirnya aku dapat kerjaan baru Aku percaya PT Perusahaan apa kamu sebut aja Bilang, akhirnya dia hubungin aku Pokoknya kalimat afirmasi Seperti biasa, kamu harus kreatif sendiri Terus sebelum tidur teman-teman Ini bener-bener aku lakukan tiap hari Visualisasi Aku membayangkan suara mas-masnya HRD itu Nelfon Halo, kemarin ngelamar kerja ya mbak? Kita udah terima CV kamu nih Kapan kamu bisa mulai kerja Atau kapan kamu bisa nego gaji Blah, 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 blah Oke, nah Udah, aku bayangin itu Dan aku juga ngebayangin surat over letter kontrak itu Masuk di email Aku bayangin Dengan nominal gaji yang aku mau dapatkan Tanda tangan gitu Aku bayangin Udah Visualisasi, afirmasi dan juga scripting Tapi kayaknya ya scripting aku gak tiap hari ya waktu itu Karena posisinya emang lagi banyak kerjaan Lagi banyak yang dikerjain Jadi aku scriptingnya hanya sesekali aja Tapi konsisten gitu Bukan berarti sebulan cuma satu kali No Aku konsisten kayak seminggu Let's say tiga kalian lah ya Aku nulis scripting Akhirnya aku diterima kerjaan baru Blah, blah, blah Dan itu bener teman-teman Bener-bener Aku ditelepon tiga perusahaan dalam satu minggu Oke lanjut Yang ketiga adalah ceritanya Membuat teman bayar hutang Waktu itu posisinya ya Ini tahun lalu oke Tahun lalu Itu ada tiga orang hutang sama aku nih Aduh emang pelajaran ya Aku udah gak mau lagi ngutangin orang Susah banget ditagihnya ya kan Malah mereka yang galak tuh Ketika aku tagih ya kan Tiga orang ini Oke Susah banget Ditagih gitu Mereka yang ngomel-ngomel lah Mereka yang ngata-ngatain aku lah gitu Padahal duit aku ada di mereka gitu Tapi jangan sedih Jangan gundah-gulana Aku pakai lewat jalur belakang ya kan Loa ditambah solawat Solawat Akhirnya Misalnya namanya Melisa Bayar hutang aku juga Hutang dia lunas di bulan ini Terima kasih Tuhan Karena rezekiku balik Karena rezekiku mengalir dengan deras Segala macam Tapi kayaknya kalau yang soal hutang Aku gak sampai Bervisualisasi ya Aku hanya scripting Dan juga afirmasi saja Udah Dan scriptingnya itu juga Aku campur sama yang lain Tentang pekerjaan Tentang kesehatan Keluarga Semuanya gitu Oke Alhamdulillah ini ya Aku bener-bener testimoni Orang-orang yang ngutang ini Meskipun gak instan Yang besoknya langsung bayar gitu Tapi bulan depannya Dia langsung bayar Ini salah satu Udah lunas Oke Terus yang salah satunya lagi Udah lunas tuh sebelum akhir tahun Yang satunya lagi Juga selang berapa minggu Dia Nge-WA Udah aku bayar ya Gitu Soal wat saja Itu sudah powerful Ditambah law of traction Yang mana kamu harus yakin Dan juga let go ke langit Dan kamu tidak menunggu Aduh Udah deh kamu siap-siap deh Itu akan terjadi Bener Ya kan Membuat seseorang hubungin kamu Tapi dengan syarat Kamu jangan obses Kamu jangan kayak pengen banget Please aku mohon gitu Jangan sampai kamu ada di energi Kayak gitu Nungguin Mana ya Setiap menit tuh Kamu cek HP mana nih Dia kok belum hubungin aku Terus nanti Berapa menit kemudian Cek lagi Mana ya Mana ya Aduh aku tuh udah praktek loh nih Loa Soal wat Mana sih Kok belum Jangan kamu kayak gitu Itu kan bagian dari telepati juga Ketika kamu konsisten Terus-terusan memikirkan orang tersebut Nah dia bisa ngerasain kamu tuh Dia bisa merasakan Energy kamu That's why Dia hubungin kamu Siapapun itu orangnya Oke spesifik Tapi dengan syarat ya Ini hanya berlaku Untuk orang tersebut Menghubungi kamu Ngerti gak Entah itu Kamu diterima kerjaan Kamu diajak jalan Kamu ditembak Diajak pacaran Kamu diajak serius Misalnya Teman bayar hutang Terus misalnya Ada klien Deal sama kamu Ada customer Beli produk kamu Tapi ini tidak Berlaku Untuk teman-teman yang mau Attract jodoh ya Membuat Mas Jonin Melamar aku Dan menikahi aku Nah itu tidak bisa Oke balik lagi Kalau kalian mau Nonton videoku yang Tentang attract jodoh Bisa kulik Videoku yang sebelum-sebelumnya Oke Nah terus semalam itu Di seminar online Ada yang bertanya nih Kak kalau misalnya nih Aku mau attract HRD Ya kan Hubungin aku Diterima kerjaan Nih buat teman-teman yang lagi Jobseeker ya kan Tapi aku gak tau Mukanya nih kak Gitu Gimana ya kak Katanya kita kalau lagi Bervisualisasi Harus spesifik Membayangkan wajahnya Ya kan Betul banget Tapi teman-teman Gak usah sedih Gak usah bingung Ketika kita tidak tau Wajah si orang tersebut Cukup mendengarkan suaranya aja Bayangin kamu pake Indra pendengaran kamu ini Ketika lagi meren Bervisualisasi gitu ya Cukup mendengarkan suaranya Apakah itu mbak-mbak Atau itu mas-mas Halo Oh kita dari PT Misalnya Telkomsel nih Contoh aja lah ya Ini mbak Tresna nih ya Kemarin saya sudah terima nih CV-nya gitu Bayangkan kalimat apa Yang ingin kamu dengar Balik lagi Seperti aku bahas di awal tadi ya Suara saja yang kamu bayangkan Oke Teman-teman boleh banget loh Kirim testimoni kalian Sharing pengalaman nyata berhasil Menggunakan loa Ditambah solawat Atau apapun menurut Kepercayaan kalian masing-masing Ya kan Di agama kalian Menggunakan apa Boleh banget komen di bawah Kenapa Supaya teman-teman lain Terinspirasi Oke Selalu ingat ya Kamu akan mendapatkan Apapun yang kamu percaya Keajaiban tidak akan datang Kepada orang yang tidak percaya Jadi kalau kamu percaya Kamu akan dapet Gitu Nothing is impossible If you believe Thank you so much for watching See you in my next video Sehat-sehat ya teman-teman semua Oke Bye-bye 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 Terima kasih.